Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua, nama saya Enfri Ardanti Dudahi Putri dan rekan-rekan saya dari Himatan Fakultas Pertanian 4 Nah, pada hari ini kami akan menjelaskan video mengenai penjelasan-penjelasan seputar ilmu tanah khususnya mengenai profil tanah Nah, pasti udah pada gak sabar kan otor videonya Kalau gitu langsung aja kita menuju ke lokasi Di sini, kami akan menjelaskan profil tanah beserta penyusunnya Ada pun alat-alat yang dibutuhkan untuk menjelaskan profil tanah yaitu meteran, pisau, dan penusuk pin Meteran digunakan untuk mengukur tebal, dalam, dan batas antar lapisan Pisau digunakan untuk menarik batas lapisan, perbedaan warna, dan struktur tanah Dan yang terakhir, yaitu penusuk pin Penusuk pin digunakan untuk menahan pita meteran Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian profil tanah terlebih dahulu Profil tanah dapat dikatakan sebagai penampang melintang yang akan memperlihatkan beberapa lapisan tanah yang biasa disebut dengan horizon tanah Komponen-komponen nyusun tanah itu sendiri dapat terdiri atas 25% air, 25% udara, 45% bahan mineral, dan 5% bahan organik Nah, ada pun tanah terbentuk dari beberapa faktor seperti batuan induk, iklim, organisme, relief, dan waktu Faktor-faktor tersebut bekerja secara terus menerus hingga menyebabkan perkembangan tanah Perkembangan tanah ini dapat ditunjukkan melalui horizon tanah Secara sederhananya, semakin banyak horizon yang terbentuk pada suatu profil tanah maka semakin berkembang pula tanah tersebut Lapisan tanah yang telah berkembang dapat terdiri atas 6 lapisan yaitu horizon O, horizon A, horizon E, horizon B, horizon C, dan horizon R Yang pertama adalah horizon O Horizon O merupakan lapisan tanah yang didominasi oleh bahan organik baik dalam keadaan segar maupun yang sudah membusuk Horizon O terletak paling atas yang dimana pada horizon O ini diatasnya terdapat vegetasi tumbuhan dan makhluk hidup Warna tanah pada horizon O ini berwarna gelap karena adanya bahan organik dan juga humus Untuk kedalaman efektif dari horizon O adalah berkisar kurang lebih 30 cm dari permukaan tanah Horizon O terbagi menjadi dua yaitu horizon O 1 yang bisa disebut sebagai lapisan musa dan horizon O 2 yang bisa disebut dengan lapisan humus Lalu yang kedua adalah horizon A Horizon A atau yang dikenal pula dengan sebutan topsoil merupakan lapisan tanah dengan kandungan bahan organik yang tinggi sehingga tanah pada horizon ini cenderung memiliki warna yang gelap Semakin gelap warna suatu tanah, semakin banyak pula kandungan bahan organik yang terdapat pada tanah tersebut Horizon A ini terbentuk akibat proses eluviasi dan iluviasi dari horizon O Selanjutnya adalah horizon E atau horizon eluviasi Nama dari horizon ini dapat menandakan bahwa tanah pada horizon ini merupakan tanah yang telah mengalami pencucian dan kehilangan liat, FE, AL, dan bahan organik lainnya sehingga horizon ini dinominasi oleh pasir dan debu saja Lalu horizon ini memiliki warna yang lebih terang atau lebih pucat daripada warna horizon di atas dan di bawahnya Kemudian ada horizon B Horizon B terbentuk karena proses eluviasi atau pengendapan dari horizon E Tanah pada horizon ini merupakan akumulasi basah, lempung, besi, dan aluminium dari horizon di atasnya Untuk warna tanah pada horizon ini sendiri adalah coklat terang Lalu di bawah horizon B terdapat horizon C Horizon C merupakan bahan induk tanah yang terbentuk akibat pelapukan bahan induk Mengandung banyak batuan yang tidak padat dan pecahan batuan Pada horizon ini dicirikan masih adanya fragment lapukan batuan asal Akar tanaman sangat sulit menembus lapisan ini sehingga lapisan ini sangat sedikit mengandung bahan organik Yang terakhir adalah horizon R yang berarti rok atau batuan induk Horizon R ini merupakan horizon terdalam yang terdapat pada tanah Horizon ini berupa lapisan batuan keras yang dapat dikatakan masih utuh dan belum mengalami pelapukan Sehingga tidak dapat ditembus oleh akar tanaman Bahkan sulit untuk dipecah dengan cangkul atau alat lain sekalipun Ada pun contoh batuan penyusun lapisan ini adalah batu gamping, batu basah, dan batu granit Sekian video kami mengenai profil tanah Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video-video kami di Youtube Himatan Terima kasih, sampai jumpa lagi